assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya kali ini akan kami sampaikan bagaimana kita membuka toko online dengan sebuah aplikasi berbasis web dan berbasis aplikasi Android yaitu yang bernama tokoko tokoko ini sebenarnya punya grup yaitu buku warung jadi pencatatan keuangan yaitu buku warung nah ketika kita menginstall di smartphone kita buku warung nanti mesti ada diarahkan jika membuat toko online diarahkan ke tokoko nah ini nah saya akan menyampaikan bagaimana kita mendaftarkan toko online kita menggunakan webbis nah silahkan nanti akan kita coba juga di video yang lain nanti yang baru menggunakan aplikasinya nah sangat lebih mudah menggunakan aplikasinya Oke langsung kita buka di browser kita yaitu web titik popopo.id nah seperti ini nanti akan diarahkan ke web masukkan nomor WhatsApp kamu nah ini jadi nanti kita memang karena ini berupa gratis maka mereka pedeveloper ini minta nomor akun atau nomor WhatsApp nah silahkan isi jika anda mau membuat kemudian klik lanjut nah ketika anda klik lanjut nanti kita akan seperti ini ini tidak akan saya sampaikan ya karena langsung nah nanti akan masuk seperti ini nanti langsung nanti nama tokonya apa nah misalkan ini kita kasih nama toko krosir badu misalkan ya badu nah ini misalkan nah ini kemudian nanti akan link toko sudah otomatis akan muncul seperti ini kemudian ini bidang bisnisnya kita isikan nih pakaian dan aksesoris ya kemudian kita simpan eh eh nanti nanti akan kita tunggu ini akses internetnya agak lambat ini ya ini luar biasa toko-ko ini pernah sudah Oh bagus sekali saya udah mencoba nah ini ternyata ada error grosser grosser sini ya tadi ya ini bisa kita kita apa kita kita edit nih grosser terus grosser ya ini kita ganti bisa doser nah ini kemudian kita kita bisa melengkapi alamatnya misalkan ini ini kemudian simpan bisa lengkap lebih lengkap karena nanti ini kalau kita menggunakan aplikasi itu nanti akan muncul eh di Google Map nya nah mereka kita lengkap mungkin kita nah hingga selesai kemudian kita masuk ke dashboard nah ini sudah jadinya jadi grosser baju aros ini kita kalau kita mau menyebarkan linknya ini kita tinggal klik WhatsApp lewat Facebook untuk atau komputer ataupun menggunakan media sosial yang lain nah kemudian ini ada fitur pendapatan kita lihat statistik ya kemudian kah ini juga lengkap sekali ini ya nih udah lengkap sekali untuk sebuah penjual sebuah toko online ada pengunjungnya juga ada statistik atau analisisnya pendapatannya kita kembali kemudian ini kemudian ini juga ada toko itu dilihat beberapa kali nah ini luar biasa nih pendapatan undung nah kemudian fitur apalagi nya unduh aplikasi toko kodisi nah ini ini ketika kita belum ada aplikasinya kita di lupa aplikasi sini dan luar biasa nah kemudian fitur berikutnya ini diberantai ya kemudian di pesanan nah pesanan ini ada menu semua pesanan baru dikirim selesai dan ini bisa kita pilih ketika nanti kita bisa jadi semua ini kita mengenal fitur-fiturnya dulu ya ini ada pembayarannya melalui tunai virtual account wallet talangan dulu bayar tempo dan catatan semua catatan manual cek untuk toko-toko dan ada samanya tanggalnya berapa kemudian pengirimannya juga ambil sedia atau ada kurit dan ada invoice ya ini juga juga ini luar biasa nanti kita ketika ada pengiriman tinggal kita apa tetap invoice nya kita tempelkan di pemasannya atau di yang kita kirim itu udah jadi kemudian produknya nah nah inilah ini nanti kita akan masukkan sebuah produk atau produk yang kita jual disini tambah produk nah termasuk disini ya kita kembali dulu ada ubah stok ada stoknya tapi stok ini hanya ada di web-based kalau di aplikasi nanti tidak ada nanti kita contohkan atau kita nya sudah ada aplikasinya ya ini dan tambah produk kita produknya gambarnya apa misalkan saya ambil salah satu aja yang contoh ada kemudian ini eh hati ini baju tapi tulisan laptop tapi yang contoh aja ya nih misalkan ini laptop kemudian kita akan kategorinya apa nih atau kita mana mau nambah kategori ini kalau saya sedang promo kita masukkan sini nanti dan SKU nya eh otomatis main kalau kita mau kasih SKU sendiri yaitu untuk nomor produknya silahkan kemudian stok awalnya lainnya yang ada hanya di web-based yang stok awalnya misalkan 10 harga normalnya misalkan ini 5 juta nah kemudian ketika kita kasih diskon disini dengan harga tertentu misalkan 4 900.000 misalkan punya nanti akan di konsumen akan muncul seperti ini dia ada muncul diskon kemudian kalau ada minimal ordernya kita isi satu ini ada apa ada satuannya bisa kita nambah satuan sendiri tapi tidak ada menunya ya kalau di aplikasi ada namunnya harga grosir ketika kita ada baju ada grosir itu tulis aja jadi tambahkan kemudian grosirnya itu berapa kemudian harga-harga grosirnya misalkan ini tambahnya mau persentase atau mau rupiahnya berapa tambah harga grosir misalnya pembelian tiga nanti selisih harga nanti selisih harga produknya itu kalau kita di lima juta jadi menjadi empat empat laku seperti ini lihat yang harusnya dua nah ketika menambah lagi Oh ini bisa persentase juga misalkan menjadi 90% harganya kurang 500 nah kemudian kita tinggal kita simpan nah nanti ini sudah menjadi produk kita muncul disini demikian caranya nanti kalau kita mau mengubah stoknya tinggal pastok disini kemudian nanti tuh ini produknya tadi belum disimpan atau baru proses menyimpan kita lanjut ya prinsipnya seperti itu tadi kita tambah produk itu tadi kemudian disimpan kita coba lihat produk lagi tadi ternyata belum disimpan tadi ya belum disimpan tapi disimpan seperti itu ya ditambah produk fotonya dan kita coba cepat kemudian ini harganya eh ini laptop kategorinya ini kita sedang komo SKU otomatis stok awalnya lima misalkan harga ya normalnya tapi kita coba lima juta dan nggak usah pakai disempan aja minimal order 111 fisis tapi unit adanya unit ada kemudian beratnya kita misalkan ini lima kilogram 5000 gram apa itu itu aja nanti belum diisi itu sehingga tidak bisa disimpan deskripsinya silahkan jelas dan baru kita simpan nah ini baru produk berhasil dibuat tapi sudah tersimpan nah muncul seperti ini kalau kita punya produknya laptop ini bisa kita 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 edit laptop kita simpan oke kemudian fitur berikutnya kita adalah pelanggan nah ini ada pelanggan ketika ada pelanggan maka disini akan muncul pelanggan dan pelanggan itu memang harus mengisi nomor telepon dan nama sehingga para pelanggan itu nanti harus mengisi nomor telepon jadi kalau memang mau membeli laptop online ini yang harus nanya akun kita saya kira eh seperti ini cara membuat pokokko ID jikalaukan kalau ada pertanyaan buat komentar di bawah Terima kasih dan bermanfaat bye-bye bye-bye